Hai selamat datang di channel bersama Yani apa kabar teman-teman hari ini saya mau bikin makanan khas bangka yaitu uyen silahkan like subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya bahan utamanya adalah talas beratnya kurang lebih 750 gram setelah dikupas nanti hasilnya sekitar 700 sebelumnya dikupas dulu ya sampai bener-bener bersih saya menggunakan pisau yang tajam dari stainless steel yang tidak mudah lengket pada makanan Hai setelah dikupas dicuci sampai bersih kemudian diparut dengan parutan keju atau boleh juga dipotong tipis-tipis seperti korek api bumbunya bawang putih bawang merah 3 sendok makan ebi yang sudah direndam kaldu bubuk garam gula pasir dan lada bubuk bumbunya dihaluskan saya menggunakan chopper dari mitochiba elektronik ini namanya CH200 kerjanya cepat banget karena mempunyai mata pisau yang sangat tajam pindahkan talas yang sudah diparut ke dalam wadah yang lebih lebar kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ini saya bikinnya versi ekonomis kalau versi yang lebih mahal itu pakai ikan tenggiri campurannya ataupun udang segar diaduk-aduk sampai rata sebelum kita tambahkan tepung tujuannya supaya nanti waktu tepung masuk tidak banyak mengaduk masukkan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru sebanyak kurang lebih enam sendok makan penuh dan tambahannya adalah tepung maizena kurang lebih 4 sendok makan penuh saya sisihkan dahulu ya sekarang mau bikin sambalnya supaya nanti uyennya matang sambalnya udah matang juga bawang putih kemudian cabe rawit merah dihaluskan tambahkan sedikit air Hai nah setelah ini direbus sampai mendidih Hai di rebus sampai mendidih di tambahkan gula kurang lebih dua setengah sendok makan atau dua sendok makan tergantung selera manis lalu garam tentunya jangan lupa kalau sudah mendidih masukkan larutan maizena satu sendok makan dan sedikit air matang dimasak sampai mendidih kalau sudah mendidih disaring tambahkan air jeruk nipis atau air jeruk lemon kalau nggak punya boleh cukak tes rasa kalau saya sih suka manis ya jadi saya tambahkan sedikit gula pasir lagi nah sekarang kita kembali ke adonan uyen tambahkan satu buah telur lalu sedikit air kurang lebih 50-100 mili jangan terlalu lembek ya supaya bisa dibentuk diaduk-aduk cukup rata saja jangan terlalu banyak mengaduk supaya glutennya tidak terbentuk kalau glutennya terbentuk adonannya jadi alot atau keras kalau sudah cukup rata dicetak menggunakan dua buah sendok makan besarnya kurang lebih seperti ini teman-teman saya jualnya 3 ribuan ya kalau misalnya mau lebih besar lagi itu harganya bisa 4 ribuan siap untuk digoreng digoreng dengan minyak panas apinya api kecil api kecil kesedang jangan terlalu besar supaya matang dalamnya dibolak balik sampai warnanya kecoklatan saya menggunakan wajan anti lengket dan sutil tahan panas dari stain cookware kalau warnanya sudah kecoklatan diangkat lalu ditiriskan sudah selesai siap untuk dinikmati dengan saus sambal yang tadi sudah dibikin ini enak banget teman-teman gurih nikmat deh pokoknya dicocol dengan sambal merah wow mantul markentul selamat mencoba kalau dijual 3 ribuan ya terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat ini dalamnya empuk luarnya crunchy selamat mencoba selamat mencoba ke instagram bersama stf yanni selamat mencoba selamat mencoba